Pantan Wali Kota Blitar M. Saman Hudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Jawa Timur dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan di rumah dinas Kota Blitar Santoso. Ada pun perampokan terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi Anwar ditangkap anggota tim Jatana Raspolda, Jawa Timur di sebuah kawasan area pusat olahraga di Kota Blitar Jumat 27 Januari 2023 dini hari. Saman Hudi rupanya baru keluar dari Lapa Seragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu, musai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Mantan kader PDIP ini ditangkap oleh KPK pada Juli 2018 setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulung Agung Syahrimulyo. Dirinya didakwa menerima suap Rp1,5 miliar atas pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar. Saman Hudi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar pada periode 2010 hingga 2015. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu menjadi Wali Kota Blitar sejak 17 Februari 2016. Yang kembali terpilih pada periode kedua sebagai Wali Kota Blitar untuk periode 2015-2020 dengan Santoso sebagai wakil Wali Kotanya. Lalu, Santoso naik menjadi PLT setelah Saman Hudi ditangkap KPK. Kini, Santoso menjabat Wali Kota Blitar terpilih setelah pada pilkada lalu mengalahkan anak sulung Saman Hudi. Saat bebas dari lapas Ragen pada Oktober 2022, mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi pernah menyatakan dirinya akan membalas jendam lantaran disalimi secara politik. Namun, ia membantah bahwa keterlibatannya dalam aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar sebagai aksi balas jendam politik. Komunikasi antara Saman Hudi dengan para pelaku lainnya terjadi saat mereka jadi warga pinaan lapas Ragen Jawa Tengah. Saat itu, Saman Hudi menjalani bahasa hukuman karena terlibat kasus swab pada 2018. Setelah diberikan informasi, tersaka kasus perampokan lainnya Mujiyadi dan Asmuri mempelajari apa yang dikatakan Saman Hudi. Mereka mempelajari keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar selama Agustus 2022 hingga Februari 2021. Tugas Saman Hudi diketahui sebagai informan perampokan. Ia memberikan informasi kepada lima eksekutor perampokan, salah satunya seperti jumlah uang hingga denah rumah dinas. Di teras krim Mumpolda, Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan Saman Hudi tidak dapat pembagian uang hasil dari perampokan. Ia juga mengatakan atas perbuatannya, Saman Hudi dikenai pasal 365, jumto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!